Bab 1025 3 Hal Yang Mustahil Dante Dante tidak ingin sok tahu seperti gadis ini, hanya menontonnya dengan tenang dan saat dia berpura-pura agresif. Bagaimanapun, kali ini dia datang untuk meminta bantuan, tidak baik jika menghina harga dirinya dan menghajar mereka keterlaluan, jadi dia mengambil pilihan kedua. Pikir Dante Segera setelah itu, Bianca mengulurkan dua jari. Meskipun cara kedua cukup sulit bagimu, tapi sedikit lebih mungkin daripada cara pertama. Izinkan aku bertanya dulu, berapa umurmu sekarang? 24. Dante menjawab dan Bianca mulai menghitung dengan jarinya. Dalam semenit, dia berkata, cara kedua adalah aku memintamu melakukan tiga hal sebelum usia 30. 1. Pelatihanmu harus ditingkatkan ke sempurna tahap akhir. Begitu dia mengatakan syarat pertama, wajah Dante tiba-tiba berubah kaget dan seakan ada ribuan kuda yang berlari dengan liar di dalam benaknya. Sialan, roh sempurnaku memiliki delapan elemen, sampai kapan aku bisa menerobos ke alam sempurna tingkat akhir, menerobos ke sempurna saja sangat sulit. Kalau aku benar-benar harus menunggu sesuai dengan syarat nona muda, menerobos ke tahap akhir sempurna, mungkin Lily sudah tidak ada tapi sudah bereinkarnasi. Dante mengutuk diam-diam di dalam hatinya, Biuhon dan semua tetua klan Ovin terdiam. Ada di alam sempurna akhir sebelum berusia 30 tahun. Mendengarnya saja belum pernah, apalagi melakukannya. Melihat ekspresi semua orang, Bianca menunjukkan kepuasan di wajahnya yang cantik dan melanjutkan, hal kedua, aku ingin kamu berada di 10 besar daftar petarung elit Arabia. Semua orang. Arabia adalah daftar yang dibuat khusus untuk master teratas Arabial. Ada total 49 orang dan mereka pada dasarnya adalah master di puncak sempurna. Tentu saja, ada juga beberapa orang jenius dan penjahat yang masuk daftar adalah sempurna tingkat akhir, tapi bagaimanapun juga, mereka sangat sedikit dan peringkatnya relatif rendah. Ketika kedua hal ini digabungkan, kesulitannya sangat di luar jangkauan. Sekalipun itu daftar buatan manusia, hanya ada kecil kemungkinan Dante akan menyelesaikan dua hal ini sebelum usia 30 tahun, tapi itu hanya kemungkinan secara teori. Dalam praktiknya, kemungkinannya hampir nol. Hal ketiga adalah yang paling penting. Aku ingin kau membalaskan dendam ayahku. Biuhon. Semua tetua. Melihat ekspresi orang-orang, Dante tampak lebih tak bisa berkata-kata dibandingkan saat mendengar dua hal pertama. Tapi Dante yang sudah memutuskan untuk tidak mengambil cara kedua ini, sedikit tertarik. Ayahmu dibunuh. Benar. Bianca mengangguk dengan dingin dan berkata, orang yang membunuh ayahku bernama Zukov. Ketua dari Departemen Purgator, di daftar petarung elit Arabia, dia peringkat. Departemen Purgator. Dante terkejut, secara logis, kalau ada master yang begitu kuat, maka dia seharusnya sangat terkenal, tapi kenapa dia tidak pernah mendengarnya. Apa aku tidak tahu apa-apa. Di antara pasukan terkuat di Arabia, kenapa aku tidak tahu bahwa ada kekuatan seperti itu. Biksu Biuhon memasang senyum masam di wajahnya. Dante, tidak heran kamu belum pernah mendengarnya, karena Departemen Purgator bukanlah kekuatan yang independen, tapi sebuah departemen dari Dewan Bahamut Arabia. Ada enam divisi di Dewan Bahamut Arabia, yang masing-masing menjalankan tugasnya dan Departemen Purgator ini adalah divisi pertempuran Dewan Bahamut Arabia. Terutama bertanggung jawab untuk membunuh dan berperang. Oleh karena itu, kekuatan mereka menempati urutan kedua di antara enam divisi. Segera setelah itu, tetua besar klan Ovin menambahkan, selain menjadi ketua Departemen Purgator, Zukov juga merupakan tetua ketiga di Markas Besar. Dewan Bahamut Arabia Suwa Dante tiba-tiba muram. Bukannya masalah ini terlalu sulit dan menakutkan. Sebaliknya, Dante memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Dewan Bahamut. Tetua ketiga di Markas Besar sudah masuk dalam sepuluh besar daftar petarung elit Arabia, jadi seberapa besar kekuatan keseluruhan Dewan Bahamut. Dante dulu berpikir cabang kapitel adalah cabang terbesar Dewan Bahamut dan penanggung jawabnya, yaitu tetua agung, pasti sangat penting dan kekuatannya sangat tinggi, meskipun dia berada di Markas Besar Dewan Bahamut. Tapi sekarang sepertinya tetua Besar Dewan Bahamut cabang kapitel hanyalah peran kecil di raksasa seperti Dewan Bahamut. Memikirkan hal ini, Dante tertawa sendiri. Diam-diam berkata, pantas saja selama ini, tidak ada seorang pun dari Markas Besar Dewan Bahamut yang datang untuk berurusan denganku. Kalau dipikir-pikir, aku hanya semut di mata mereka, kan? Kalau tidak layak mendapat perhatian mereka, tidak akan mereka turun tangan. Hei, Faith! Bianca berseru melihat Dante, dia mengira Dante akan menyerah, jadi dia langsung mengejeknya. Cekak! Bukankah sebelumnya kamu memamerkan kekuatan, membuat dirimu tampak seperti Dewa Perang yang tak terkalahkan? Ternyata Dewa Perang juga bisa takut. Katakan padaku, berapa banyak dari tiga hal ini yang kamu yakin bisa kamu capai? Satu atau dua, nona muda, tetua besar mendengus dan membujuk, berhentilah main-main, tiga hal yang kamu ajukan jauh di luar kemampuan manusia, jadi mari kita turunkan persyaratannya. Ya, tetua besar ada benarnya. Lupakan hal ketiga. Bahkan kalau aku benar-benar bisa membunuh Zukov nantinya, dia yang adalah ketua Departemen Purgator dan tetua ketiga di Markas Besar Dewan Bahamot akan menimbulkan efek yang besar bagiku. Membunuh dia sama saja dengan menyatakan perang terhadap seluruh Dewan Bahamot, ini benar-benar tidak mungkin. Selain menghapus cara ketiga, syarat untuk dua cara lainnya juga harus dilonggarkan. Benar, misalnya, sebelum usia 30 diubah menjadi sebelum usia 40. Atau sebelum usia 30 tahun, tingkat pelatihan menerobos ke tahap pertengahan sempurna dan berada di daftar petarung elit, tapi tidak harus berada di 10 besar. Para tetua menawar, membuat Bianca terlihat kesal. Saat dia hendak menghentikan mereka semua, dan T langsung berbicara. Kelihatannya kamu sangat benci dengan kontrak pernikahan ini dan kamu tidak ingin mengakuinya dari lubuk hatimu. Kalau begitu, kita berdua sepaham. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan padamu. Kalau aku melakukan sesuai keinginanmu yang sebenarnya yaitu dengan memutuskan pertunangan ini, apa kamu bersedia membantu aku? Orang-orang berbisik. Bianca mencemoh dengan jijik, Dante hanyalah orang biasa, mana mungkin dia tidak ingin menikahi putri dari keturunan ras binatang buas kuno. Alasan kenapa Dante mengatakan ini tidak lain adalah dia merasa tidak mungkin untuk mencapai ketiga hal itu, jadi dia harus mencari jalan lain untuk dirinya sendiri. Bianca sangat muak dengan kemunafikan Dante dan segera berkata, Aku tidak mau. Kalau kamu ingin bantuanku, hanya ada satu kemungkinan dan itu adalah mendapatkan persetujuanku dan secara resmi menjadi tunanganku. Oh, baiklah kalau begitu. Setelah menjawab, Dante berjalan ke lempengan batu di tengah aula. Dante tidak ingin menyerang harga diri gadis ini, tapi Bianca dulu yang mulai. Karena itu, Dante tidak punya pilihan selain memberi dia sedikit pelajaran. Bab 1026 Keunggulan Darah Aku memilih cara pertama. Dante berkata pelan, membuat semua orang termasuk Bianca tercengang. Beberapa saat kemudian, melihat tidak ada yang bereaksi, Dante berkata lagi, Bukankah yang aku katakan cukup jelas, selama level darahku lebih tinggi dari nona muda kalian, klan Ovin akan membantukukan. Itu kan maksud kalian. Semua orang terus diam. Mau membandingkan kemurnian darah dengan Bianca. Pimpinan sebelumnya pernah mengatakan bahwa darah murni Bianca sangat langka, bahkan juga termasuk ribuan tahun yang lalu ketika klan Ovin masih pada puncaknya dan sangat banyak bakat baru muncul. Dante adalah orang biasa, mana mungkin bisa menyaingi Bianca. Uhuk, Biuhon terbatuk ringan dan mengingatkan dengan pelan, Dante, bakat dan tingkat darah benar-benar berbeda. Sederhananya, semakin tinggi tingkat darahmu, semakin besar bakatnya, tapi sebaliknya semakin besar bakatnya, belum tentu level darahnya tinggi, jangan sampai membuat kesalahan. Dante mengabaikan Biuhon, masih menatap Bianca dan bertanya lagi, Aku mengerti, bagaimana? Bianca segera sadar dan mengangguk sambil mencibir. Tidak masalah. Kamu memahaminya dengan benar, tapi apa kamu yakin ingin mempermalukan dirimu sendiri? Dante tersenyum dan berkata, jangan buang waktu, bagaimana cara menguji tingkat darah? Mari kita mulai. Bianca segera mengedipkan mata pada tetua besar dan memerintahkan dia dan beberapa tetua lainnya untuk segera mengaktifkan batu itu, menyebabkannya berputar perlahan. Kamu hanya perlu menjatuhkan setetes darah ke dalam alur di tengah lempengan batu dan nanti akan ada seberkas cahaya yang keluar dari lempengan batu yang menilai tingkat darahmu. Cahaya yang menyembur dari pelat batu terdapat enam warna, yaitu putih, kuning, ungu, hitam, merah, dan emas. Dan keenam warna ini juga sesuai dengan tingkat darah. Tingkat rendah ketinggi adalah putih, kuning, ungu, hitam, merah, dan emas. Darah tingkat emas adalah darah tingkat tertinggi dan mereka hanya ada dalam legenda zaman kuno, sehingga bisa diabaikan. Oleh karena itu, tingkat merah adalah darah peringkat tertinggi. Blanka menjelaskan, tapi Biuhon segera menyelah darah nona muda di peringkat hitam, sati tingkat di bawah merah. Darah tingkat hitam, bahkan ribuan tahun yang lalu, di antara banyak keturunan klan Ovin, bisa dikatakan satu dari sejuta. Setelah itu, wajah cantik Bianca menjadi semakin sombong. Sekarang, apa kamu masih ingin membandingkannya? Dante tidak mengatakan apa-apa, dia ingin melihat Bianca dipermalukan lagi dan terakhir kali Bianca tampak sedih sekali, jadi Dante tidak ingin banyak bicara lagi. Mengambil satu langkah ke depan, dia menyayat jarinya dengan rapi. Memaksa setetes darah masuk ke tengah lempengan batu. Bas! Lempengan batu itu berputar jauh lebih cepat dan semua orang menunggu dengan sabar. Semakin tinggi tingkat darah, semakin lama hasilnya. Sama seperti saat Bianca mengujinya, memakan waktu seperempat jam penuh. Tapi Dante hanyalah orang biasa, semua orang mengira hasilnya akan keluar dengan cepat. Setelah menunggu 5 atau 6 menit, darah di tingkat kuning saja sudah dianggap sangat bagus. Namun setelah hampir 10 menit berlalu, lempengan batu itu masih berputar dengan cepat, berhenti saja tidak, apalagi hasilnya keluar. Bahkan tidak melambat sama sekali. Kecepatan rotasi tampaknya semakin cepat dan semakin cepat lagi. Melihat hal ini, setiap orang yang awalnya sedikit tidak tertarik segera menjadi bersemangat dan bahkan Bianca pun sedikit bingung. Detik dan menit berlalu. Setelah sekitar 5 menit, belum ada tanda bahwa lempengan batu itu akan berhenti, semua orang benar-benar gelisah. Apa? Apa yang terjadi? Waktu pengujiannya lebih lama dari catatan waktu 15 menit yang pernah dilalui nona muda, kan? Mungkinkah tingkat darah orang ini benar-benar lebih tinggi dari nona muda? Tidak mungkin. Apa kalian juga berpikir batu klan Ovin ini rusak? Jangan mengada-ada. Meskipun biasanya semakin tinggi tingkat darah, semakin lama piringan batu akan berputar, tapi ini situasi biasa. Sebenarnya, keduanya belum tentu berhubungan. Semenit berlalu, kecepatan putaran piringan batu mulai melambat. Setelah satu menit, batu itu benar-benar berhenti dan pada saat yang sama, seberkas cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba naik ke langit dari tengah lempengan batu. Meskipun warna merahnya bukan merah murni, tapi sedikit kehitaman, tapi benar-benar merah. Ini menunjukkan tingkat darah Dante, secara resmi dikategorikan sebagai level merah. Bahkan kalau merahnya tidak murni, tidak diragukan lagi itu jauh lebih tinggi dari darah hitam Bianca. Satu tingkat di atasnya. Dante tampak biasa saja, tapi semua orang benar-benar tercengang dan Bianca bahkan berteriak. Mustahil. Pasti ada yang salah dengan lempengan batu itu. Begitu kata-kata itu terucap, Bianca masih berpikir ini sangat tidak masuk akal, jadi setelah berpikir keras, dia menunjuk Dante dan berteriak, pasti semacam teknik rahasia yang diam-diam kamu aktifkan, sehingga memanipulasi hasil dari batu klan Ovin. Ah! Dante kembali mencibir, sepertinya dibalik ucapanmu, kamu berencana mengingkari janji. Cuyel. Bukan aku, kamu yang mengingkari. Kamu hanya orang biasa. Dibandingkan denganku, kamu seperti orang miskin di depan Tuan Puteri. Tidak mungkin darahmu bisa melampauiku. Setelah mendengarnya, Dante menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jadi, fakta ada di depanmu, tapi kamu masih menolak untuk melepaskan keseombongan superioritas rasmu. Bukankah itu konyol? Kamu hanya klan Ovin, apa yang harus disombongkan? Mendengar kata-kata itu, Bianca langsung marah lagi. Kamu tahu apa? Kamu cuma orang biasa, kualifikasi apa yang kamu punya untuk menilai ras binatang buasku. Sebagai nona muda dari klan Ofem, aku terlahir dengan keturunan superior, apa hakmu untuk menghina Akuf? Hanya keturunan dari 13 klan kuno yang bisa mengungguliku dalam tingkat darah, jadi tingkat darahmu yang tidak murni pasti hasil dari perbuatan curang. Dante Melihat bahwa Bianca masih belum bisa diyakinkan, Dante mengungkapkan batu giok pusaka keluarganya. Melihat ini, mata semua orang tiba-tiba menyusut. Bahkan Bianca juga tampak konyol saat tercengang. Giyok ini, dari mana asalmu? Bianca menatap Dante dan bertanya dengan tajam. Itu warisan dari leluhurku. Wow, ada kegemparan di antara semua orang dan Dante terkekeh lalu berkata, Sekarang, apa aku memenuhi syarat untuk menilai rasmu? Apa kamu akan menyingkirkan rasa superioritas rasmu? Setidaknya mulai sekarang, jangan berlagak sombong di depanku. Paham? Bab 1027 menepati janji sendiri. Kamu. Hati Bianca melonjak dengan amarah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah nona muda dari klan Ovin, tapi Dante ternyata juga keturunan dari 13 klan kuno dan bahkan tingkat darahnya lebih tinggi dari miliknya. Apa lagi yang bisa dia katakan? Kamu, di antara 13 klan kuno, kamu dari klan mana? Apa juga dari salah satu dari empat ras binatang buas? Ketika Bianca tiba-tiba bertanya, sudut mulut Dante berkedut pelan. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, karena mengenai sesuatu yang menjadi kepahitan di hati Dante, jika dia memberi tahu tentang keturunannya yang telah terputus dan bahkan tidak tahu dari klan mana dia berasal, akan jadi masalah baru. Setelah berpikir sejenak, di bawah tatapan semua orang Dante tidak takut, tapi bahkan memasang postur garang dan meremehkan sambil melirik Bianca. Tanyakan apa yang harus kamu tanyakan dan diam saja kalau kamu tidak ingin bertanya, apa kamu tidak mengerti hal sedasar ini? Dari 13 klan kuno, ada titik kuat dan titik lemahnya, sama seperti rasku, statusnya jauh di atas klan Ovin milikmu. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyangmu berkata di depan nenek moyangku kalau dia akan tunduk, yang sepertinya agak sedikit dilebih-lebihkan, tapi kalau dikatakan dia jadi pengikutnya, itu masih istilah yang lebih halus untuk leluhurmu. Sekarang, apa kamu tahu dari klan mana aku? Dante berkata omong kosong, menyebabkan Bianca, Biuhon dan tetua lainnya menggelengkan kepala karena bingung. Tidak tahu. Dasar bodoh. Kalau kamu tidak tahu, pikirkan dulu baik-baik, atau telusuri beberapa dokumen kuno yang diwariskan oleh keluargamu sampai kamu tahu. Setelah bisa keluar dari topik ini, Dante langsung mengajukan pertanyaan. Apakah kamu akan menepati apa yang kamu katakan barusan? Hah! Bianca langsung tersadar, wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah. Dia mengencangkan kepalanya erat, menggigit bibinya, penampilannya yang sangat malu sangat berbeda dari sebelumnya. Melihat hal tersebut, Dante berkata, jangan salah paham, ini bukan tentang akad nikah kita. Bagaimana dengan ini? Aku akan memutuskan pertunangan denganmu, tapi kamu harus membantu aku dan melakukan segala cara untuk memancing klan warah keluar secepat mungkin, bukankah itu adil? Tidak. Sebelum Bianca sempat mengutarakan pendapatnya, tetua klan Ovin lainnya langsung marah. Tujuan awal mereka adalah untuk mengatur pernikahan secepat mungkin dan tidak ingin membantu. Sekarang Dante ingin membalikkan keadaan sepenuhnya, pernikahan itu tidak akan terjadi, tapi harus membantu. Dengan begini, bukankah klan Ovin dibodohi dan hanya menderita kerugian? Sama sekali tidak boleh. Namun, melihat obsesi Dante untuk menyelamatkan seseorang begitu kuat, pandangan tetua besar berubah drastis, ia memiliki rencana kompromi yang relatif dapat diterima semua pihak. Menantuku, pertunangan antara kamu dan nona muda tidak boleh dibatalkan. Tidak hanya tidak boleh dibatalkan, tapi kita harus segera memilih tanggal yang baik untuk menikah. Tentang bantuan yang kamu inginkan, klan Ovin juga bersedia membantu bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, aku akan membantumu memancing klan Warak keluar. Besok, oh tidak, mulai sore ini. Bagaimana? Dante sedikit mengernyit, dia masih seperti Bianca, ada keengganan di hatinya tentang pertunangan itu. Tapi waktu terus berjalan dan khawatir kalau mereka terus diam di sini, benar-benar akan menunda penyelamatan Lily, jadi dia mengangguk dan mereka membuat keputusan cepat dengan gembira. Okel, aku terima. Melihat ke arah Bianca, Dante mengangkat dagu ke arahnya, bagaimana denganmu? Apa kamu keberatan? Aku. Bianca bingung untuk beberapa saat dan tetua itu mencoba membujuknya lagi. Nona muda, kamu tidak bisa menolak lagi. Ya, Nona muda, kamu harus menepati janji yang kamu buat sendiri. Bianca. Oke, oke, diam. Menjengkelkan. Setelah mengamuk lagi, dia mengangkat kepalanya dan menatap Dante dengan ekspresi rumit. Perkataan tetua besar sebelumnya benar, aku harus menepati janiku sendiri. Aku akan memancing klan warak untuk nus sore nanti. Itu akan memakan waktu hingga tiga hari. Mereka pasti akan muncul. Dante tersenyum puas dan langsung bertanya bagaimana cara memancing mereka. Mudah saja. Biuhon menjelaskan, 100 tahun yang lalu, klan warak mengambil warisan klan Ovin berupa batu Giyokuno dan juga mengambil artefak dari klanku, jadi mereka sangat peka terhadap aura klan Ovin. Selama kita meninggalkan mantra penghalang tempat ini, pergi ke dunia luar untuk berlatih dan membangkitkan aura secara sembarangan, selama mereka masih berada di wilayah negara Zakura, mereka pasti akan segera keluar. Biuhon selesai berbicara, para tetua saling memandang dan hendak pergi dengan hati sedih, tapi dihentikan oleh Bianca. Para tetua, kalian bisa tinggal di rumah, aku yang akan pergi sendiri. Jangan. Sama sekali tidak boleh. Nona muda, kamu membawa harapan kebangkitan klan kami untuk kembali ke puncak dan tidak boleh ada sesuatu terjadi padamu. Ya, meski orang seperti kita sudah mati, selama kamu masih hidup, klan Ovin masih punya harapan. Bianca menggelengkan kepalanya dengan enteng, mengatupkan bibirnya sedikit dan berkata, darah Ovin di tubuh kalian terlalu lemah. Bahkan kalau klan warak merasakannya, dia mungkin tidak akan mencari aura kalian. lagi pula, di negara Zakura ini masih ada hal-hal yang mereka takuti. Kalau tidak perlu, atau godaannya tidak terlalu besar, kemungkinan mereka tidak akan muncul. Sekarang dari seluruh klan, hanya aku yang bisa memancing mereka keluar. Tapi, sudah, masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi, tidak perlu dibahas lagi. Setelah berbicara, Bianca berbalik dan pergi. Dante menatap punggungnya dan tiba-tiba tersenyum. Meskipun gadis kecil ini suka memberontak dan memiliki temperamen meledak-ledak, jarang sekali dia mau mengambil tanggung jawab ini. Jangan khawatir, tetua. Dengan ada aku, tidak akan terjadi apa-apa pada dia. Setelah meyakinkan semua orang, Dante segera mengikuti Bianca dan meninggalkan penghalang ruang bersama. Begitu dia kembali ke danau kecil dan keluar dari mantra, ponselnya berdering terus-menerus. Dante mengeluarkannya dan melihat ada 99 plus panggilan tidak terjawab. Kecuali dari nomor tak dikenal, semua telepon itu dari Fardina. Terima kasih. terima kasih.